Intro Mengenal sejarah handphone pertama di dunia dan perkembangannya. Sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola pada tanggal 3 April tahun 1973. Sejak saat itu Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Dengan model pertama telepon genggam itu adalah Motorola dinatak dinamik adaptif total area Kavrage. Akhirnya sebuah telepon genggam pertama lahir pada tanggal 21 September tahun 1983 dengan berat sekitar 2 kg. Saat itu, perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga 3,995 dolar AS atau setara dengan 39 juta rupiah. Setelah berhasil memproduksi telepon genggam, tantangan terbesar berikutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk mendukung sistem komunikasi telepon genggam tersebut dengan menciptakan sistem jaringan yang hanya membutuhkan 3 MHz spektrum setara dengan 5 channel TV yang tersalur ke seluruh dunia. Namun sayangnya saat itu, bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta handphone, melainkan perusahaan yang dinauminya, yaitu Motorola. Telepon genggam ini adalah merupakan prototipe handphone yang dibuat oleh Motorola. Jangan bayangkan bentuknya sudah seperti handphone yang banyak beredar saat ini. Ukuran dinatak sangat besar dan tidak nyaman di bawah-bawah. Meski demikian, prototipe ini memang sudah bisa dipakai menelepon tanpa harus terhubung dengan kabel. Baterai dari telepon genggam yang digunakan ini pun hanya bertahan selama 20 menit. Tokoh lain yang diketahui sangat berjasa dalam dunia komunikasi seluler adalah Amos Joel Jr. yang lahir di Philadelphia, tanggal 12 Maret tahun 1918. Ia memang diakui dunia sebagai pakar dalam bidang switching. Ia mendapat ijasa bachelor dan master dalam teknik elektronik dari MIT. Tidak lama setelah studi, ia memulai karyarnya selama 43 tahun, dari Juli tahun 1940 Maret tahun 1983, di Bell Telepon Laboratories, tempat ia menerima lebih dari 70 patent Amerika di bidang telekomunikasi, khususnya di bidang switching. Amos E. Joel Jr. membuat sistem penyambung, switching, telepon genggam dari satu wilayah sel ke wilayah sel yang lain. Switching ini harus bekerja ketika pengguna telepon genggam bergerak atau berpindah dari satu sel ke sel lain sehingga pembicaraan tidak terputus. Karena penemuan Amos Joel inilah penggunaan telepon genggam menjadi nyaman. Terima kasih telah menonton!